Intro Relawan Bocahe Gibran Nusantara Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar nobar debat cawapres di Iyuts Cafe yang beralamat di Jalan Kartini Sindurjan, Purworejo pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2024 malam Kegiatan tersebut berlangsung sangat seru Kegiatan yang dihadiri oleh Bendahara Umum Kornas Relawan Bocahe Gibran Nusantara Timbul Pramono dan Ketua Relawan Bocahe Gibran Nusantara Kabupaten Purworejo Budi Harjono sukses menyita perhatian warga setempat Peserta nobar tidak hanya berasal dari Relawan Bocahe Gibran Nusantara Kabupaten Purworejo akan tetapi juga melibatkan organ Relawan Pendukung Prabowo Gibran dari berbagai daerah Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Kabupaten Purworejo Hamdan Azhari bersama Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Kabupaten Purworejo Yogo Trianto Ketua Gema Kabupaten Purworejo Selamet Trianto serta Ketua Relawan Projo Kabupaten Purworejo Gusemha Syaiful Mujab atau yang akrab di Sapa Gusipul turut hadir untuk meramaikan suasana Cukup luar biasa Sebagai anak muda yang cerdas dan inovatif Semakin memantapkan satu putaran Semakin mantap Semakin mantap menjemput kemenangan satu putaran Dari hasil kemat malam ini Pak? Ya, cukup luar biasa Dari sini setelah kita nanti konsolidasi mencinergikan baru kita nanti gerak ke akar rumput memantapkan untuk kemenangan 02 Debat seru malam itu membahas beragam isu termasuk energi, sumber daya alam, pangan, lingkungan hidup, agraria desa, dan masyarakat adat Mudah-mudahan ini sebagai inspirasi bagi kita semua untuk pemilih khususnya di Kabupaten Purworejo sehingga tentunya masyarakat pemilih ini akan menilai dari apa yang sudah disampaikan dari talon tampres kita Mas Ibran Raka Bumi Raka Sehingga harapannya ya semoga harapan kita di Purworejo ini tentunya kita sudah semaksimal mungkin agar nanti pemilih Purworejo juga pemilih yang kerdas Harapannya juga Insya Allah mudah-mudahan Purworejo akan bisa masyarakat memilih untuk nomor dua Itu yang pertama Dan yang kedua tentunya sekarang juga masyarakat sudah pandai-pandai dan juga bisa mencermati apa yang menjadi Tempat ini mungkin merupakan satu gambaran bagi pemilih nanti Sehingga pemilih tidak akan segan-segan dan tidak akan teraku-ragu untuk memilih Prabowo Gibran untuk talon presiden dan maklum presiden kita Sehingga harapannya nanti saat tanggal 14 bulan 2 2024 Insya Allah Prabowo Gibran akan menjadi presiden RI Yang selanjutnya mungkin nanti juga akan bisa memperhatikan kesedihan-kesedihan bagi masyarakat di Singapura Raja dan pada umumnya di negara RI ini Untuk menyikapi isi daripada debat yang baru saja kita saksikan Tentu kita bisa menilai mana dari cawapres yang dapat menyajikan substansi masalah dan juga menyajikan solusi Dan saya yakin masyarakat bisa menilai memahami interna dengan baik apa yang disampaikan Mas Gibran baru saja di debat yang keempat Nobar serupa juga dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota di seluruh tanah air Menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat terhadap perhelatan politik ini Dari Purworejo, Widarto Bagelan Channel, melaporkan Dari Purworejo, Widarto Bagelan Channel, melaporkan